Halo semuanya, terima kasih kamu sudah klik video ini Pertama-tama aku mau minta maaf dulu Soalnya tampilan videonya aku bikin horizontal kayak gini Ini ada maksudnya ya, soalnya kalau aku bikin vertikal Tulisannya tuh kecil-kecil banget, jadi gak bisa dipahamin dengan baik Jadi kalau kamu mau nyimak video ini lebih baik kamu putar dulu hpnya, oke? Sesuai dengan judul video aku Jadi ini adalah salah satu hal yang menyedihkan buat aku Jadi monetisasi aku ditolak Nah, disini aku mau share kenapa monetisasi aku ditolak Dan maksud dan tujuan aku share ini adalah Agar kalian, YouTube baru mula, gak melakukan kesalahan yang seperti aku bikin Soalnya sayang banget kalau kita udah berusaha berjuang dari awal Lalu tiba-tiba monetisasi ditolak, itu sakit banget Nah, ini aku udah masuk ya ke Bagian monetisasi di YouTube Studio Jadi tampilannya tuh kayak gini Kalau dari subscriber dan centayang tuh Alhamdulillah udah penuh Tapi gak bisa dimonetisasi Jadi buninya tuh kayak gini Channel Anda tidak ditujui untuk monetisasi Setelah menjauh permohonan Anda Kami mendapati bahwa channel Anda masih tidak mematuhi semua peraturan kebijakan dari YouTube Apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya Dan tinjau masukkan kami Tim peninjau kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikutnya Yaitu konten yang berulang Jadi aku ngajuin monetisasi itu tanggal 17 Januari 2020 Dan karena di bagian monetisasi sudah ada tombol yang aktif untuk mendaftar monetisasi Tetapi pada tanggal 19-nya, 19 Januari 2020 Aku di email bahwa monetisasi aku ditolak Dan aku cek di YouTube Studio aku Aku bagian monetisasi Dan ada tampilan kayak gini Oke aku zoom ya Jadi aku ditolak monetisasinya gara-gara ini Konten yang digunakan ulang Channel menggunakan konten orang lain Tanpa membuat perubahan yang menambah nilai Yang signifikan Jadi ini juga dijelasin Yang boleh dan gak boleh dilakukan Kalau yang boleh itu Revisi yang ditambai bumbu rumor Dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda Lalu klip dari konten orang lain Sebagai bagian dari ulasan kritis Adegan suatu film Yang dialog atau face-overnya Salah Anda ubah Lalu pemutaran ulang turnamen olahraga Yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor Demi meraih kemenangan Atau yang mengakibatkan kekalahan Lalu video reaksi berisi komentar Anda Terhadap video aslinya Atau rekaman karya kreator lain Yang sudah Anda edit dengan menambah Dalam cerita atau komentar Sedangkan yang gak boleh itu ini Sedangkan hal yang gak boleh itu kayak gini Video singkat yang Anda kompilasi Dari situs media sosial lain Jadi misalkan Ambil video dari situs media sosial lain Kayak Instagram Twitter itu yang hati-hati Kalau aku boleh nyaranin sih Yang paling aman tuh Pakai konten original aja Yang kedua adalah koleksi lagu Dari berbagai macam Eh beragam artis Sorry sorry Beragam artis Meskipun Anda telah mendapatkan isin dari mereka Itu juga gak boleh Lalu klip yang menampilkan berbagai momen Dari acara favorit Anda Yang diedit menjadi satu Dengan sedikit atau tanpa narasi Jadi kalau misalnya Melin gabungin banyak video Dari situs-situs tertentu Dan cuma diedit mentahan Atau sedikit banget ngeditnya Tanpa ada narasi Atau tanpa ada sesuatu Yang bisa menjadi nilai plus Itu juga gak boleh Lalu konten yang di upload Berkali-kali oleh kreator lain Nah ini Ini udah jelas banget ya Gak boleh Lalu promosi konten orang lain Meskipun Anda telah mendapatkan isin mereka Lalu sama pihak Youtubenya itu Dikasih masukan kayak gini Edit channel Anda Lalu ajukan perumunan monetisasi kembali Lakukan perubahan pada channel Anda Berdasarkan masukan kami Perubahan dapat berubah Mengedit atau menghapus video Dan memperbarui detail video Anda dapat mengajukan ulang Setelah 17 Februari 2021 Selama channel masih memenuhi Persyaratan jumlah minimum subscriber Dan jam waktu tonton publik Jadi artinya masih ada kesempatan Namun aku harus memperhatikan hal-hal Yang udah ditunjukin tadi Dan juga Solusinya adalah dengan menghapus video Atau memperbarui detail video Atau mengedit video Nah disini Aku masih nyari solusinya Biar aku gak perlu hapus video aku Karena Sayang view-nya Jadi Aku masih otak-atik Gimana caranya Biar gak perlu hapus video Nah ini nanti aku cari solusinya Nanti kalau aku Udah nemu solusinya Tanpa hapus video Dan aku Berhasil melakukannya Aku bakalan share lagi Sama kalian Tenang aja Aku gak belit Cuman aku minta doa Dari kalian Biar nanti Tanggal 17 Februari Aku lolos Untuk ngajin Monetisasinya Disini aku juga di email Dari pihak Youtube-nya Dan kurang lebih Isinya tuh sama Ini emailnya Sebenarnya tanggal 18 Tapi baru Tanggal 19 Aku buka Jadi isinya sama Oke aku rasa Ini cukup Semoga apa yang aku share ini Sedikit membantu Para youtuber pemula Agar lebih hati-hati Untuk mengupload video Dan juga untuk edit video Jadi nanti waktu monetisasi Gak perlu ada penolakan Kayak gini Aku minta doanya Dari teman-teman Biar nanti pengajuan Selanjutnya di ACC Oke terima kasih Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Bye